Assalamualaikum Wr. Wb Salam otomatik Kembali di channel kami Jul Indolto Kali ini kami akan berbicara Sebuah komponen Yang berupa katup Penting dalam mesin Karena memang jarang diperhatikan Saat dalam perawatan Tapi ini sangat berpengaruh kepada performa mesin Dan ini juga Bagi siswa-siswa yang lagi belajar di rumah Terus pantangin Di channel-channel otomotif Untuk bisa belajar juga Tentang otomotif Biarpun memang tidak masuk sekolah Sebelum kami lanjut Jangan lupa subscribe channel kami Jul Indolto Like dan berikan komentar Agar kami tambah semangat lagi Membuat video-video Tentang otomotif Selamat menyaksikan PCV yang tadi saya sebutkan adalah Positive crankcase ventilation Yang mana dia Kamera Arahkan Ini adalah PCV Arahkan kemari Nah ini merupakan komponen yang namanya PCV Positive crankcase ventilation Saya coba tarik Cabut Nah ini dia Coba angkat Nah ini dia Untuk apa ini PCV Ini agak kotor ini Oke teman-teman Inilah yang namanya PCV Ataupun PCV Kepanjangan daripada PCV ini Adalah Positive crankcase ventilation Fungsinya Membypass Blue gas Yang ada di ruang mesin Di ruang crankcase Ke Intake manipul Dan ke ruang bakar Seberapa pengaruhnya PCV ini PCV ini Pengaruhnya Sangat besar Ke performa mesin Kenapa sangat besar Kalau PCV ini kotor Otomatis Gas yang ada di dalam Ruang crankcase Di ruang Di ruang Cranksub Di ruang blok Saat piston Bekerja naik turun Otomatis Dia akan membentuk Gas tekanan Jadi kalau gas tersebut Tidak bisa dikeluarkan Tidak bisa dikeluarkan Dari ruang tersebut Otomatis Ini akan berefek Kepada Pergerakan Daripada piston Dan membuat Mesin berat Kalau membuat Mesin berat Efeknya Bisa Boros Mesin Karena kenapa Mesin berat putarannya Ini efek Daripada PCV ini Tidak bekerja PCV ini Tersumbat Kenapa Dia tersumbat Tersumbat PCV ini Dikarenakan Karena Efek daripada Jarang pergantian Oli Oli yang Misalkan jarang diganti Otomatis Akan timbul Endapan 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 Disana Sehingga Ketika Misalkan Gas itu Tersalurkan Endapan Endapan Itu pun Terbawa Dan selanjutnya Bisa Menutup Lobang PCV Sehingga Dia Ter Apa namanya Jadi tertutup Nah ini Teman-teman ya Untuk PCV ini Positive Crankcase Ventilation Pada mesin Semuanya Digunakan Dimana Posisinya Itu Rata-ratanya Dipasang Di Apa namanya Ditutup Klep Gijang Ada Avanza Ini di Avanza Di mesin K3 VA Ini Menggunakan PCV Jadi Yang selama ini Mungkin jarang Memperhatikan Kacup ini Saat servis Ini bisa Di Sekarang Bisa diperhatikan Karena sangat berpengaruh Bagaimana Cara periksanya Cara periksanya Ini adalah Sisi Sisi ini Merupakan Sisi ke Atas Mengeluarkan Gas Ini sisi Di dalam Dalam Tutup Klep Berarti Hisafannya Kalau disini Misalkan Kita tiup Ini maaf ya Kita tiup Kita tiup Ini Harus Tertutup Kita hisap Harus terbuka Harus terbuka Ini los Kalau di Pradia menghisap Ini menghisap Wah Kita tiup disini Harus Kita tiup disini Harus tertutup Jadi jangan sampai Ini Kita Saat kita hisap Ini Bisa Apa namanya Ini tidak Terbuka Artian Memampet Makanya dalam perawatan Tune up Ini dianjurkan Memberiksa PCV Jangan sampai PCV ini Tersumpat Oke teman teman Ini saya pasang lagi Saya pasang lagi Ini posisinya disini Ini di Avanza Ini posisinya Nah Ini ruang ini Ini dia Ini selang ini Menghubungkan PCV ini Kemana Ke ruang Intake manifold Dan selanjutnya Dari intake manifold Dikirim lagi Ke ruang Bakar Untuk dibakar lagi Blow gas Blow gas Tersebut Oke Oke teman teman Itulah yang bisa Saya sampaikan Dengan Katup PCV Semoga tayangan kami Ada manfaatnya Bagi yang belum Tahu katup ini Dan saya rasa Penting katup ini Diperhatikan Saat melakukan Perawatan Seperti Jone up Periksa Jadi disini Penting sekali Mobil pun Diperhatikan Dalam Pergantian Oli Setiap 5000 Sekali Wajib kita ganti Kalau di atas itu Mungkin Akan Timbul endapan Sehingga Membuat Apa namanya PCV ini Bisa Tertutup Terima kasih Telah menonton Seperti biasa Jangan lupa subscribe Channelnya Like dan berikan Komentarnya Biar kami tambah Semangat dalam Membuat video Oke Salam otomotif Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton